Kenapa PKB layak mencalonkan kandar terbaiknya, yaitu Kang Hasim? Udah punya model sendiri masa yang begini orang luar ya? Saat menjadi aktivis, bahkan sekarang menjadi politisi, beliau konsisten. Setiap datang ke rumah beliau, itu harus wajib makan di rumah beliau. Ini gak boleh apa? Bisa dicek langsung ke rumah Kang Hasim, bener gak kata Kang Aceh ini? Ya. Boleh dimuktikan. Kalau ingin perubahan di Kabupaten Sukabumi, Kang Hasim adalah representasi terbaik. Kalau bicara soal kesan, kesannya banyak banget. Tapi ada yang uniknya. Apa itu yang unik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini di samping saya ada Kang Aceh. Yang biasa akrab dipanggil Kang Aceh. Kang Aceh. Kang Aceh. Kang Aceh. Kang Aceh ini adalah ketua LPP PKB ya, Kang Aceh. Di Sukabumi. LPP itu apa sih, Kang Aceh? LPP itu singkatan dari lembaga pemenangan pemilu. Lembaga pemenangan pemilu. Ya. Jadi ngurusin pemilu aja biar menang gitu. Ya tentu core-nya adalah bagaimana mengatur strategi pemenangan. Agar pada konteks pemilu PKB bisa menang. Nah tim LPP yang meramu, merancang bagaimana strategi pemenangan ini. Hingga akhirnya PKB mendapatkan hasil terbaik di 2024. Mendapatkan 7 kursi. Lalu kemudian DPRD Provinsi. Peringkat pertama di Kabupaten Sukabumi. Rengat suara terbanyak. Iya. Dan kemudian di DPR RI pecah telur. Pecah telur ya? Pecah telur. 2019 kita belum... Belum dapet. Belum dapet kursi DPR RI. Tapi 2024 alhamdulillah atas kinerja semua pihak. Dan dukungan masyarakat yang cukup signifikan ya. Kayaknya PKB pecah telur dan dapet kursi DPR RI. Ini juga kenapa PKB layak mencalonkan kader terbaiknya. Yaitu Kang Hasim. Untuk menjadi Bupati Kabupaten Sukabumi. Kader asli PKB yang jadi... Ya, tentu. Kader asli PKB ya. Asli ya. Yang menjadi calon Bupati Kabupaten Sukabumi. Kenapa harus kader terbaik? Salah satu fungsi dari partai politik itu kan kaderisasi. Kemudian pendidikan politik. Nah, core-nya adalah pemilu. Jadi pada saat pemilu, partai harus mampu mendistribusikan kadernya dalam konteks perhelatan pemilu. Tentu juga dengan pilkada. Ya, ya, ya. Yang diambil adalah kader terbaik. Bukan malah mengambil orang lain. Di luar kader ya. Di luar kader. Udah punya mobil sendiri, masanya yang ngambilin orang luar. Iya, iya. Dan itu sopirnya kompeten ya. Kompeten, sangat kompeten. PKB dengan wajah barunya pada kepemimpinan Kang Asimatan. PKB bertransformasi menjadi partai yang terbuka dan membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memilih PKB sebagai alat kekuasaan yang memungkinkan untuk mewakili mereka. Yakin? Saya yakin. Saya sangat yakin. Nah, menjelang pilkada nih, Kang Ajeng. Kang Ajeng kan di LPP, PKB pasti tentu dukung Hasim Adnan. Kan memang tugas Kang Ajeng untuk memenangkan Kang Ajeng. Saya ingin nanya gini. Kang Ajeng kenal secara personal dengan Kang? Saya kenal dengan beliau. Beliau juga kenal dengan saya. Orangnya kayak gimana Kang Ajeng itu sebenarnya? Kalau dalam teori kepemimpinan itu kan ada teori karismatik. Oke. Kang Ajeng ini merepresentasikan pemimpin yang karismatik. Dan ini juga diakui oleh berbagai kalangan. Bahkan kalau pemilih emosional itu banyak juga yang bercanda sama saya gitu kan. Bercandanya apa? Lihat Kang Ajeng itu secara post-impresinya kan kena banget gitu kan. Oh gitu. Kalangan anak muda. Cerdas, karismatik, berbibawa. Mudah ya? Mudah juga kan gitu. Sejak dulu beliau itu low profile. Saat menjadi activist, bahkan sekarang menjadi politisi. Beliau konsisten menjadi orang yang sangat bersahabat dengan siapa pun. Ada nggak kesan-kesan yang di alami langsung sama Kang Ajeng ini? Kang Ajeng itu orangnya pengayong. Pengayong. Setiap datang ke rumah beliau itu harus wajib makan di rumah beliau. Ini nggak boleh lapar. Artinya beliau itu sangat pengayong, terus kemudian peka, penyayang juga. Kalau bicara soal kesan, kesannya banyak banget. Tapi ada yang uniknya tuh. Apa itu yang unik? Kang Ajeng itu secara emosional stabil. Saya hampir jarang, bahkan nggak pernah melihat beliau itu marah gitu. Dari pertama kenal sama Kang Ajeng, nggak pernah melihat dia marahnya gitu. Marah dalam konteks ruang lingkup personalnya. Kalaupun beliau marah itu pada sisi ruang lingkup kebijakan publik. Saat kebijakan publik ini juga tidak memberikan ruang yang cukup solutif terhadap masyarakat. Beliau adalah orang yang paling peka terhadap itu. Di rumahnya itu nggak boleh ada yang kelaparan? Nggak boleh ada yang kelaparan. Teman-teman bisa dicek langsung ke rumah Kang Ajeng. Bener nggak kata Kang Ajeng ini? Ya. Boleh dimuktikan. Silahkan bertamu ke rumah. Jalan bertamu ke rumah. Di mana rumahnya? Pasti Pogor. Pasti Pogor. Bener nggak? Pasti disuruh makan ya? Pasti selalu disuruh makan. Lalu istilah Sunda Namah selalu nyampak makanan. Siapapun bukan hanya kador beliau. Siapapun tamu yang datang ke rumah beliau. Itu dijamu lah yang ngerajan. Bisa dibuktikan lah teman-teman. Nah saya ingin tahu. Kelebihan Kang Ajeng ini. Dibandingkan Kang Ajeng ini kan udah mengalami dua kali pergantian ketua di PKB di Sukabumi. Apa kelebihan dia tuh dibanding pemimpin sebelumnya tuh? Kalau saya tuh melihat dari sisi prestasi sih kami. Dari kepemimpinan beliau itu banyak perubahan yang signifikan dari DPC PKB Kabupaten Sukabumi. Salah satunya adalah prestasi meningkatkan raihan suara. Suara beliau itu kan di DPRD Provinsi awalnya kan di kisaran 17 ribuan waktu 2019. Dan sekarang meningkat. 2024 itu beliau mendapatkan suara terbanyak 70 ribu lebih. Suara? Suara pribadi Kang Ajeng ini menjadi suara tertinggi, terbanyak di antara calon-calon provinsi yang lain. Dari 17 ribu. Bayangkan kan. Naik ya. Naik secara signifikan. Itu naik tuh gara-gara apa sih? Kan di LPP nih. Apa yang bikin naik dari 17 ribu ke 70 ribu itu? Apa yang bikin dia naik itu? Ya sesuatu dari kinerja beliau. Oke. Apa tujuan pada kinerjanya? Lalu tuh peka terhadap persoalan masyarakat. Kemudian responsif. Setiap ada isu ataupun kondisi faktual yang berkaitan dengan infrastruktur. Dan ini belum tersentuh oleh program dari pemerintah. Lalu langsung terjun. Terjun. Kemudian mengadvokasi. Lalu kemudian mengeksekusi. Program. Kang Ajeng itu punya power sebagai anggota DPR Provinsi. Untuk memastikan program ini sampai. Baik di tujuan batang. Baik di jalan dan sebagainya. Itu sih kan. Kenapa semakin kuat dukungan masyarakat. Ya berarti ini menunjukkan bahwa kinerja Kang Hasim selama ini. Sangat baik. Dan sekarang Kang Hasim ini mencalonkan Bupati. Teman-teman yang penasaran dengan calon Bupati kita. Beneran gak kata Kang Ajeng ini? Sebagai masyarakat yang cerdas. Buktikan. Boleh buktikan. Bertamu ke rumah beliau. SOP nya harus makan. Gak boleh lapar. Penyayang, stabil emosinya. Cek sama teman-teman. Saya yakin masyarakat Kabupaten Sukabumi itu. Banyak pemilih yang rasional. Kalau ingin perubahan di Kabupaten Sukabumi. Kang Hasim adalah representasi terbaik. Calon pemimpin Kabupaten Sukabumi. Oke gitu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Dalam memilih pemimpin. Khususnya Bupati Kabupaten Sukabumi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!